Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi keputus. Kita lanjutkan sedikit tentang konformity, penyesuaian diri. Masih ada kita sampai 15 lewat 10 seharusnya ya. Masih ada waktu. Was here before, terakhir, tentang tiba di konformity atau penyesuaian diri. Oke, untuk poin ini silakan. Sahara Putri mau membacanya, silakan. Baik Pak. Untuk bekerjasama dengan orang-orang, haruskah kita seperti mereka? Tentu saja tidak. Bila kita melakukan konformitas atau keseragaman sepenuhnya, orang Arab, orang Amerika Latin, orang Italia, dan siapapun akan menganggap perilaku kita membingungkan dan tidak tulus. Ia mencurugai motif kita. Kita diharapkan untuk menghormati dan menerima orang-orang lain apa adanya. Dan kita dapat tanpa memaksa kepribadian-kepribadian kita belajar berkomunikasi dengan mereka dengan mengamati pola-pola tradisi mereka yang tidak tertulis. Oke. Terima kasih, Sahara Putri. Ini yang saya cetak tebal ini. Dalam hal bekerjasama, kita mengenal istilah namanya penyesuaian diri. Penyesuaian ini berarti kita punya diri, kita sesuaikan di mana kita berada. Tapi bukan berarti kita melebur. Ini pertanyaannya dari Muliana dan Jalaluddin. Untuk bekerjasama, apakah harus kita seperti mereka? Seperti misalnya Dera Papua pakai koteka, ada orang yang nggak pakai koteka. Apakah kita harus pakai koteka agar bisa bekerjasama? Tidak. Tentu saja tidak, kata Muliana dan Jalaluddin. Bila kita melakukan konformitas seragam, semuanya harus seragam. Ini konteksnya kerjasama ya, bukan sekolah, bukan universitas. Seragam, orang Arab, orang Amerika Latin, orang Intali, dan siapapun akan bingung dia. Kan menganggap kita tidak tulus. Ketemu sama si A, dia seperti si A. Ketemu si B, dia seperti si B. Ketemu si C, dia seperti si C. Jadi mana dia yang asli? Sama seperti itu. Itu sebabnya Indonesia memiliki sistem politik bebas aktif. Kita bebas berteman dengan siapa saja, tapi kita aktif diri kita. Aktualisasi diri kita di pergaulan internasional. Makanya ketemu ketika saya di Amerika Serikat pun, saya tunjukkan saya orang Indonesia. Saya orang Minangkabau, saya orang Sunda juga. Dan saya juga menghargai dan menghormati perbedaan budaya yang ada di tingkat global. Tapi tanpa harus saya kehilangan jati diri sebagai orang Indonesia. Itu konsepnya. Ada motif yang juga diharapkan untuk menghormati dan menerima peraulan apa adanya. Contoh misalnya, yang dalam hasil darah begini. Makanya ada sunnah nabi begini. Kita tidak boleh ujuk atau ria. Misalnya kita sudah merasa kita beribadah itu sudah bagus. Sudah menilai pula diri kita soleh. Sudah menganggap pula kita akan masuk surga. Itu tidak boleh. Kalau perlu kita rangkul orang lain dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, yang berterima bagi mereka. Itu salah satu contohnya. Karena mereka akan melihat agama Islam itu dari kita. Tapi kita pun tidak sempurna. Itu sayangnya. Semua Muslim itu tidak ada yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Kemudian kita dapat tanpa memaksa kepribadian-kepribadian kita belajar berkomunikasi dengan mereka dengan mengamati pola-pola tradisi mereka yang tidak tertulis. Seperti misalnya bagaimana mengetok pintu. Apakah pakai lima jari ini gedor-gedor. Atau gini. Atau gini. Kalau kita kan ketok pintu tiga kali. Assalamualaikum. Kalau kita sudah tahu orang di rumah, sudah kenal. Kalau misalnya orang asing, gimana? Gimana cara kita mengetok pintu? Apakah sepuluh kali? Halo? Ada orang? Ada pula caranya. Nah, itu. Atau tidak mungkin kita gedor-gedor. Mau orang kok? Jangan seperti itu. Jadi, di India, di Jepang, ada caranya membuka pintu. Misalnya, izin. Ada pula. Jadi, kita jangan memaksakan kepribadian kita kepada kepribadian orang lain. Oh, kita suka dangdut. Orang lain juga harus suka dangdut. Salah. Atau juga karena orang lain suka makan babi. Biar kita berteman, diterima sama mereka, kita juga makan babi. Enggak. Itu juga salah. Jadi, you have to be yourself. Intinya di sini. It's very interesting that we talk about this. Ini sudah selesai. I stop share here tentang PowerPoint-nya. It's very exciting. Kita sudah ke Amerika Serikat. Sudah melihat budaya Jepang. Kemudian, kita sudah melihat perbedaan Arab dengan Barat. Nanti kita masuk ke perbedaan antara Barat dengan Timur. Kenapa orang Timur itu begini, orang Barat itu begini. Ini saya mau share, link ke aksensi. Ini dia. Ada pertanyaan lagi, silakan. Masih ada waktu kita sampai 15.00 lewat 10.00. Any question, silakan. Banyak topik-topik yang menarik. Sekarang ini yang lintas budaya. Ada yang bilang Indonesia negara mayoritas muslim. Terus ada yang Kristen, yang Hindu-Buddha itu minoritas. Sebenarnya, saya tidak setuju penggunaan kata mayoritas-minoritas. Itu justru yang memisahkan kita sebagai orang Indonesia. Jadi, pernah saya bilang, jangan pakai kata mayoritas-minoritas. Itu bahasa matematika. Nah, bilang aja begini, penganut Islam, penganut Hindu, penganut Buddha. Sudah selesai. Dengan menggunakan istilah mayoritas-minoritas, berarti itu kan menandakan apa ya. Kalau ada salah sedikit dengan mayoritas misalnya. Salah paham. Nanti seolah-olah semuanya nanti terbawa. Nah, itu jangan. Kemudian, tapi yang harus dipahami juga, memang Indonesia sudah berapa-apa dijajah oleh negara lain. Dan ada bukti-bukti perjuangan umat muslim saat kemerdekaan Indonesia. Tentu suka tidak suka. Nilai-nilai Islam wajib masih harus ada di Indonesia. Karena itu yang membuatnya ini. Cuman, tentu nilai-nilai Islam yang seperti apa, yang tidak disusupi oleh paham-paham lainnya. Seperti paham sekuler, paham kapitalis, paham atau ideologi yang berbasis kepada radikal. Jangan. Murni Islam. Yang rahmatah lil'alamin. Itu dia. Yang Pancasila itu. Itu yang kalau konteksnya pemahaman lintas budaya. Oke. Ini Asia Tulsna baru masuk. Ada pertanyaan lagi, silakan. Tidak ada. Oke. Jadi, itu intinya. English speaking countries berbeda dengan English speaking culture. Meskipun ada negara yang berbahasa Inggris, bukan berarti mereka berbudaya seperti budaya orang Inggris. Itu yang harus kita garisbawahi. Sama seperti kita Indonesia, meskipun kita ada Islam, berbahasa Arab, tapi kita tidak termasuk negara Arab. Kita tidak punya budaya Arab, tapi kita ada budaya Islam. Itu yang harus dipahami. Kenapa misalnya laki-laki gogondrong, citranya negatif misalnya, panjangnya segini gogondrong. Karena memang secara keseluruhan itu bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, nilai keislaman. Kalau di Arab, pria gogondrong ada. Di Dekat ya, itu ada. Cuma karena modernitas, ada pengaruh dari globalisasi, perkembangan zaman, informasi teknologi, everything changes. Dalam beberapa hal berubah ke arah yang lebih ke, apa ya, lebih ke berdinamika. Kalau saya bilang lebih berbeda enggak, tapi dia berdinamika, seperti bergelombang. Perempuan sekarang sudah bisa mengenang pendidikan tinggi, sampai tingkat doktoral. Itu salah satunya mendukung adalah Islam juga ada. Kemudian ada perjuangan dari kaum feminis yang ada di Amerika, di Eropa juga, yang menentang perbudakan terhadap wanita. Makanya wanita-wanita yang di Barat itu baru-baru kemarin ini mereka bisa memilih dalam pemilu. Kalau di negara-negara Islam, sudah, perempuan sudah ini. Cuma, nah ini dia bedanya. Beberapa negara Arab dianggap mewakili Islam. Ternyata mereka lihat perempuan di sana, ada yang bawa mobil, enggak boleh. Ada yang main olahraga, enggak boleh. Jadi kita berada, kalau di tingkat global itu berada di transisi di antara itu. Antara tarik-menarik budaya Barat, budaya Timur, makanya Indonesia itu berada di pusaran tengah-tengah itu, kita terlalu liberal, enggak bisa. Komunis, kita enggak bisa. Karena dua itu kekuatan yang saling ini, di tingkat global. Kita di tengah-tengah. Makanya, Pancasila itu, Undang-Undang 155 itu sudah inti sehari yang bagus. Menurut pemahaman saya, itu yang harus dijaga. Itu yang menjaga kita semua. Ketuhanan yang Maha Esa. Coba kalau enggak ada itu, sila pertama itu. Apa yang terjadi? Kalau agama Hindu, maling enggak boleh. Di agama Buddha, mencela orang lain enggak boleh. Apalagi di agama Islam. Di agama Nasrani, membunuh enggak boleh. Jadi, ketuhanan itu. Itu dia lintas budaya. Di negara lain, mereka punya ideologi masing-masing. Itu yang kita harus pahami di tingkat global. Kenapa di Perancis, misalnya perempuan bisa naked pakai baju yang bertelanjang seperti itu? Karena mindset mereka, kultur mereka, tidak sama dengan kita dalam memaknai kecantikan, keindahan. Kalau kita ada sila ke satu itu, ketuhanan. Itu yang unik. Keunikannya itu berpenampilan yang berketuhanan. Itu orang Indonesia, unik dia. Kalau dia Islam, ya apa jembat? Kalau laki-laki dia, seperti apa dia? Apakah celana jingkrang? Atau celana dalam? Atau celana sepanjang apa? Misalnya, ada penjiri khasnya. Tato, misalnya. Apakah Tato itu budaya Indonesia? Coba saya tanya. Budaya Indonesia, budaya mana itu? Tato. Itu budaya Barat. Tato. Kalau di ini, di Kalimantan, di Mentawai, ada misalnya di pedalaman itu, orang sesepuh yang tua-tua itu memang dikasih piubadannya gambar-gambar, tapi itu nggak disebut Tato. Itu disebut simbol. Dia punya kelas masing-masing. Kalau dia, misalnya dia di Kalimantan, di suku daya, misalnya ada di Mentawai itu, pernah saya lihat si Kere, ada beberapa suku-suku anak dalam, misalnya kan. Nah itu, di tubuh mereka itu ada gambar tertentu yang mencirikan dia kelas status sosialnya di mana. Itu contoh. Jadi, kalau kita memahami cross-cultural understanding, it means that you step further away from Indonesia. jadi kita coba belajar untuk melihat hal-hal di luar Indonesia. Bisa tanpa kita harus kehilangan identitas atau jati diri sebagai orang Indonesia. Jangan seperti ini. Ada yang menonton lagu Korea, lagu Jepang, Amerika, tapi dia lupa sampai identitasnya sebagai orang Indonesia. Pergi ke pasar kayak gaya Korea, itu nggak cocok. nggak cocok. Nah, itu misalnya ya. Jadi, harus tetap ciri khas orang Indonesia yang unik tadi itu. Yang apa namanya, Nusantara seperti itu. Yang bataknya nampak, porasbahnya, kemudian yang medannya nampak, meskipun dia berpikiran secara global. Jadi, itu yang saya maksudkan. Kenapa kata kuliah cross-cultural understanding penting bagi calon guru bahasa Inggris, supaya begini, penampilan kita tetap Indonesia, tetap muslim atau muslimah, tapi cara kita berpikir sudah global. Sudah luas. Nah, itu yang harus dipahami. Jangan seperti dulu. Ya, kita di rumah, terus kita lembut, kita baik, tapi kita nggak tahu apa-apa tentang dunia luar. Mudahnya ditipu. Jangan seperti itu. Muslimah itu seorang ibu itu harus cerdas. Seorang bapak harus tangkas. Harus beribawa dia. Karena dia jadi contoh buat generasi. Itu yang harus dipahami. Saya nggak sempurna sih. Saya juga masih belajar. Masih belajar dari yang tua-tua, yang senior-senior. Jadi, mudah-mudahan bisa kalian tangkap materi yang hari ini. Tiga sesi ini cukup panjang, tapi I hope that it is very important and very interesting for you. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Sudah 15 lewat dua menit lewat. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita close our class. Baik. Tidak ada pertanyaan. Saya akan close class right now. Terima kasih untuk mendengarkan penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tujuan dari matang cross-culture understanding. Pemahaman lintas budaya. Nanti kalau ada yang bertanya dengan teman-teman lainnya yang tidak belajar ini, boleh silakan share sudut pandangnya seperti apa. Jadi, jangan kaget kalau ketemu orang dari luar negeri, oh, dia seperti itu. Jangan kaget. Tanya dulu kamu dari mana. Ya, negara apa. Sudah pernah kesini atau nggak? Kalau belum pernah, baru kita maafkan. Kita jelaskan. Setelah kita jelaskan, baru dia paham itu dia understanding-nya. Supaya kita punya peace kedamaian tingkat dunia. Thank you. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Thank you, Sir. Link absensi sudah kirim ya. Thank you, Sir. Link absensi sudah. Thank you, Sir. Terima kasih.